Bab keempat, calon suami menyebalkan. Yongki yang ingin buru-buru pulang merasa kesal dengan keributan di jalan. Bahkan para warna menghentikan mobilnya secara paksa. Mas tolong, ada yang kecelakaan. Kalau menunggu ambulans kelamaan, tinta seseorang. Yongki turun dari mobil bukan karena baik. Tapi jika dirinya tidak mau, bisa-bisa diamuk oleh warga. Seketika matanya terbelalat karena yang terjatuh adalah Indriya. Ayo pak, saya antarkan dia ke rumah sakit. Kebetulan saja mengenal dia, ucap Yongki. Dibantu orang, Yongki memasukkan Indriya ke dalam mobilnya. Mas, saya tidak bisa ikut karena ada urusan penting, ucap orang tadi. Yongki hanya mengangguk saja dan masuk ke dalam mobil. Sialan, menyusahkan saja dia. Gumam Yongki. Yongki segera melajukan mobilnya. Urusan motor Indriya, dia sama sekali tidak peduli. Biar nanti diurus oleh polisi. Sepanjang perjalanan, Longki terus mengeluh. Dia masih tidak terima dijodohkan dengan Indriya yang dari penampilan saja sudah tidak cocok. Huh, bisa-bisanya abah menjodohkan aku dengan perempuan seperti ini. Dia memakai cadar pasti karena jelek. Duga Yongki. Dalam bayangannya, Indriya pasti memiliki hidung yang pesat atau kulit belang seperti zebra, bahkan bibir endawer seperti sapi. Segala pikiran buruk melayang-layang dalam bayangannya membuat Yongki bergidik merinding. Atau jangan-jangan seluruh tubuhnya penuh panu? Gumam Yongki lagi. Yongki berpikir, jika gadis yang cantik pastinya akan memamerkan keindahannya untuk menarik lelaki, walaupun memakai jilbab, tapi tetap berhias seperti gadis pada umumnya. Tetapi Indriya benar-benar tertutup rapat dan hanya terlihat kedua matanya saja. Itu pun juga ditutupi dengan kacamata. Kakinya memakai kaos kaki dan tangannya juga memakai kaos tangan. Makanya Yongki sama sekali tidak punya niat untuk melihat wajah Indriya. Setelah sampai di rumah sakit, Yongki meninggalkannya begitu saja. Hanya kecelakaan ringan, pasti bisa pulang sendiri nanti, gumam Yongki. Apalagi sore ini dia ada acara dengan teman alumni semasa kuliah di luar negeri. Dia ingin pulang mandi dan tentunya berganti pakaian yang bagus agar tidak merasa rendah diri. Dan setelah itu baru menjemput pacarnya untuk dibawa ke salon terlebih dahulu agar terlihat cantik. Demi Sinta, memang Yongki habis banyak dari perawatan kuku, rambut, dan wajah menghabiskan biaya yang mahal. Tetapi Yongki tidak merasa menyesal sebab hasilnya memang memuaskan. Setiap kali dirinya ada pertemuan dengan teman-temannya pasti akan dipuji sebab memiliki pasangan yang begitu cantik dan mulus. Sesampainya di rumah Yongki langsung bergegas mandi. Tetapi baru saja selesai memakai baju kedua orang tuanya, langsung menggedor pintu. Yongki, ayo kita segera ke rumah sakit. Indria kecelakaan. Ucap Ghosali. Bah, kalian berangkat dulu? Nanti aku susul. Jawab Yongki beralasan. Abah tidak percaya padamu. Ayo batalkan acaramu dan ikut bersama kami. Bentak Ghosali tegas. Yongki membuka pintu kamar dan marah. Abah, aku ini ada acara penting. Lagian Indria hanya luka ringan saja. Tadi yang mengantarkan dia ke rumah sakit juga aku, Sela Yongki cemberut. Astagfirullah, jadi kamu sudah tahu duluan malah tidak bilang pada kami. Nah, dia itu adalah calan istri kamu. Kalau bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Dia itu sudah yatim piatu. Sergah Ghosali hilang kesabaran. Dia itu sudah bukan anak kecil lagi. Abah. Belum juga menjadi istri. Kenapa aku harus repot-repot? Balas, Yongki kesal. Kamu kira, jika dulu abah tidak dibantu oleh abahnya Indria, kamu masih bisa hidup enak? Bisa sekolah sampai tinggi di luar negeri? Bisa memberikan kamu modal sampai kamu sesukses ini? Sindir Ghosali. Yongki terdiam. Jika sudah seperti itu, dirinya tidak bisa berkutik. Baiklah, aku antar ke sana. Tapi aku tidak bisa lama-lama karena memang ada acara. Jawab Yongki mengalah. Yongki tahu, jika setelah menikah kedua orang tuanya akan selalu berada dalam pihak Indria, makanya nanti dia ingin tinggal mandiri saja. Jika hanya berdua dengan Indria, dia bisa bebas membawa Sinta pulang. Toh Indria juga tidak keberatan dirinya yang memiliki kekasih lain. Indria, jika kamu masih kekah menikah denganku, kira-kira kamu sanggup bertahan berapa lama? Gumam Yongki menyeringai. Yongki marah sekali. Tadi pagi dia sudah ke rumah sakit bersama kedua orang tuanya dan siang ini dipaksa lagi hanya sekedar untuk mengantarkan buah-buahan. Padahal dia ingin sekali makan siang bersama kekasihnya. Tetapi walau hati ngedumel, dia tidak berani melawan perintah kedua orang tua. Sesampainya di rumah sakit, Yongki langsung saja masuk tanpa mengucapkan salam. Dan kebetulan di sana sudah ada firman dan zahra. Mas Yongki, ada apa? Tanya Indria heran. Ini aku disuruh umiku membawakan buah? Jawab Yongki. Yongki menatap ke arah firman seolah tidak suka karena beberapa. Kak Indria, om ini siapa? Tanya Zahra penasaran. Dia. Indria bingung mau menjawab apa. Tapi berkata bohong juga tidak baik untuk Zahra. Dia adalah calon suami Kak Indria. Sayang, silah firman. Wah, calon suami Kak Indria ganteng. Tapi masih ganteng papa, puji Zahra. Indria tertawa seolah membenarkan ucapan Zahra. Sedangkan Yongki merasa kesal dan tidak terima dengan ucapan anak kecil. Indria, motor kamu masih berada di bengkel. Dan maaf soal kecelakaan itu. Firman tampak ragu, menatap ke Zahra dengan pandangan kasihan dan tidak enak. Ada apa, Pak Firman? Tanya Indria penasaran. Im, aku sempat melihat hasil rekaman CCTV. Dan aku masih sekilas bisa melihat jika yang menabrak kamu adalah selingkuhan Fahda. Jawab Firman apa adanya. Astagfirullah, memangnya kenapa kok jahat padaku. Pekik Indria. Aku juga tidak tahu. Tapi saat aku bertanya pada Fahda, dia tidak mau mengaku kalau sudah bersekongkol. Dia bersikeras sudah lama tidak pernah berhubungan lagi dengan selingkuhannya itu. Jawab Firman. Kalau motif Mbak Fahda marah padaku sudah jelas, sebab mengira aku mendekatimu. Tetapi kalau dengan mantan selingkuhannya itu, aku tidak tahu bahkan tidak kenal. Balas Indria. Tapi sekarang masih dalam burunan. Semoga segera ditangkap, karena itu mudah merupakan tindakan kriminal. Setelah diselidiki, memang mobil itu dari awal kamu keluar dari rumahku sudah diikuti dari belakang. Terang Firman. Yungki bosan juga mendengar pembicaraan yang sama sekali bukan urusannya. Indria, aku pulang dulu. Pamit Yungki cuek. Iya. Jawab Indria tidak heran lagi dengan sikap Yungki yang sama sekali tidak memiliki keramah-tamahan. Yungki segera pergi dan menuju ke salah satu rektoran tempat dia janjian bersama Sinta. Tetapi kali ini kekasihnya itu tampak begitu ketakutan dan cemas. Sinta, kenapa kamu gelisah? Tanya Yungki. Tolong aku, Yungki. Aku tidak mau dipenjara. Bisik Sinta. Memangnya kenapa? Tanya Yungki kaget. Hai, Sti. Jangan keras-keras. Jadi begini? Aku menyuruh abang aku untuk menakuti calon istrimu. Tetapi tidak menyangka malah ditabrak dari belakang. Dan sekarang dia menjadi buroran. Bisik Sinta. Apa? Kenapa kamu begitu? Walau aku tidak cinta dia, tapi bukan berarti ku bisa berbuat jahat. Tiga, Si Yungki. Sumpah, aku tidak ingin menyakiti Indria. Hanya menakuti saja agar tidak mau menikah denganmu. Tapi abang, aku sudah terlalu kesal padanya. Aku takut. Aku berbuat seperti itu karena tidak ingin kehilangan kamu. Rengek Sinta sambil bergelayut manja di lengan Yungki. Semarah-marahnya Yungki. Dia akan selalu lulu dengan bujuk rayu Sinta yang cantik dan menggoda ini. Tadi aku dengan Jika yang menabrak Indria adalah mantan selingkuhan faedah. Apa mungkin yang mereka maksud adalah abangnya Sinta? Aku percaya Sinta tidak akan berbuat senekat itu. Pasti ada motif lain yang tersembunyi, batin Yungki. Terus, sekarang, abang kamu di mana? Tanya Yungki. Dia keluar kota. Karena tidak bisa kerja untuk sementara, jadi minta uang padamu. Sedangkan kamu tahu, gaji aku sedikit. Rengek Sinta. Berikan nomor rekeningnya padaku. Nanti akan aku transfer. Jawab Yungki. Ah, terima kasih. Kamu memang kekasih terbaik. Puji Sinta mengecupi pikiri Yungki. Saat itu, Yungki tidak sadar. Jika ada salah satu tetangga Indria yang juga tengah makan di sana. Saat tadi, Sinta mengecupi pikirnya, secara kebetulan juga direkam, lalu diberikan pada Gosali karena mereka memang saling mengenal. Nonton sampai akhir ya. Terima kasih. Sampai jumpa.